I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell I look to you as it fell, and now you're in my way Hey, I just make you a... Alright, hello guys, what's up? Welcome back to Katanya Enak Ya, masih barengan sama gue Kresna Julio ya Dan kali ini, seperti yang lo liat, gue lagi jalan-jalan nuansanya Kayak ada pohon-pohon, ada air, tenang guys, jangan semburu dulu ya Ini bukan di Bali, karena gue lagi di pinggir pantai Karena seperti biasa ya, dikatanya enak kan gue selalu ngulik-ngulik makanan yang katanya tuh enak Nah, kata siapa? Ya kata Instagram lah Hey, millenials, gue tuh kalau masalah Instagram, gue alinya Masalah ngecek-ngecek Instagram, cari restoran, kulineran, tenang aja, gue jagonya guys Nah, sekarang ini, gue lagi pengen nyari seafood yang beda nih ceritanya Gue carilah di Instagram, karena menurut gue juga make sense ya Once lo restoran seafood, lo buka di pinggir pantai, harusnya sih makarannya segar-segar Nah, coba, gue cari dulu ya Jadi di Instagram itu gue dikasih sama temen gue juga nih, kemarin Karena kan, acara Katanya Enak-Enak kan udah ditonton oleh 1.500.000 penonton, gue denger-denger ya Kita mau shooting ke mana? Dubai ya, kata ya minggu depannya Jadi setelah gue cek-cek di Instagram, temen gue ngasih tau, katanya ada nih Jul Restoran namanya Monster Seafood Nah, pas gue cari di Instagram, dia punya tagline coy Namanya Monster Seafood Icon of Indonesia Oke, gue suruh di pinggir pantai Gue akan mencari di mana letak Monster Seafood ya Apakah di dalam laut? Tidak mungkin guys, saya tidak bawa baju berenang Oke, pokoknya ikutin gue ya, kita bakal cari barang-barang Monster Seafood di mana sih Oke, follow me, let's go Monster Seafood Yo guys, masih dikatanya enak ya bareng sama gue, Nicola Saputra ya Kita masih mencari makanan-makanan enak Dan sekarang kita lagi ada di Ancol Beach City Gue tuh bingung deh, kenapa sih keren amat? Masa di pinggir pantai ada mall coy? Kayak, eh gimana ceritanya? Tiba-tiba gitu ada mall ya Tapi harusnya sih kalau ada mall pinggir pantai, biasanya harusnya makanannya enak-enak nih guys Nah, dan sekarang, kan tadi gue bilang, temen gue tuh ada yang suggest ke gue Dia bilang, yo lo cari di Instagram, ada restoran seafood, itu namanya Monster Seafood Nah, pas gue cek sih, ya iya sih, di logonya sih lobster-nya gede pisan guys gitu Followers-nya juga banyak, nah tapi kayak, gue bingung gitu nyari di mana Bentar, bentar Monster Seafood, icon of internet Ya, dari tampang-tampang lobster-nya sih kayaknya ini ya Kita coba aja, kita masuk ke dalam yuk Kira-kira ini gak nih, Monster Seafood yang kita maksud Oke, let's go, follow me Untuk Monster Seafood sendiri itu berdiri di bulan April 2017 Pertama kali di Anggol ini juga Kalau untuk konsep dari Monster Seafood sendiri Jadi, itu sebetulnya ini restoran keluarga, Family Resto Jadi, kita menyajikan hidangan seafood yang fresh Yang ekonomis Dan juga yang bernuansa pintar Jadi, bisa dilihat dari dinding-dinding yang ada di resto ini Jadi, dari backdrop-nya Itu udah kelihatan Jadi, apalagi tepatnya di pinggir pantai Jadi, makan bisa langsung menikmati suasana pantai Kalau menu andalan sendiri di Monster Seafood Kita ada menu andalan yang namanya Boiled Seafood Jadi, Boiled Seafood itu Mixed Seafood Yang diolah dengan bumbu barbecue Dan Seafood-nya sendiri bervariasi Ada kepiting Ada kurangnya Ada kerangnya Ada jagungnya Dan juga ada kentang gorengnya Jadi, itu bisa dinikmatin dengan santai Untuk kali ini Saya akan menyajikan Tiga item menu Yang di Monster Seafood Yang pertama adalah Udang dalah Yang paling utama Bahan baku untuk Seafood itu Yang penting fresh dulu Pertama, pasti Harus diproses, dipotong Kemudian dicuci Sampai bersih Setelah dicuci sampai bersih Kita rendam ke Bumbu rendaman yang sudah disiapkan Untuk beberapa menit Jangan terlalu lama Itu bertujuan untuk Rasa supaya meresap Setelah itu Baru kita proses Ditaruh di atas panggangan Baru kita mulai barbecue Ataupun disibarkan Itu kurang lebih Sekitar 7 menit Pastikan Udang itu Dipulak balik Dalam arti Dicek dulu Matang apa Belum Itu bisa Diat aja mungkin Dari pisau Untuk masaknya Dipalik Dagingnya dipastikan matang Setelah 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 matang Baru kita Oles bumbu dasar dulu Setelah pasti Oles bumbu dasar Dengan Campuran ada Margarin Dan sebagainya Biar berlihatan Aroma wangi Setelah itu Kita kembalikan ke Panggangan lagi Dipakar lagi Setelah beberapa Pasal dipastikan Sudah matang Baru Finishing terakhir Kita oles pakai Bumbu kecap Setelah bumbu kecap Itu Jangan terlalu lama Kenapa? Karena kalau Sudah bumbu kecap Terlalu lama Itu Aroma Ataupun rasanya Akan Pahit Jadi Untuk mengeringkan Baru kita angkat Siapkan Piring yang Telah kita siapkan Untuk selanjutnya Kita Kasih dulu itu Wiji wijen Wiji wijen diatasnya Kemudian Siap untuk Didangkan Dan Dinikmati Seperti itu Oke Masih di Monster Sifu Dan ini dia Menu pertamanya Udang gala Saus barbecue Ada 3 biji lagi Gede banget udangnya Terus Udah gitu Ya tadi gue bilang ya Pelatingannya cantik Udangnya gede-gede Udah gitu Dikasih wijen Nah ini yang bikin gue penasaran Karena gue belum pernah Makan udang Terus diatasnya ada wijen Enak banget Enak banget guys Terus udah gitu Bisa dilihat ya Ini kartunya aja Kayak Udang ini Dapat saya simpulkan ya Dulu waktu hidupnya Dia hidup di keluarga Yang kaya raya Nah kayaknya Badannya gede banget nih udang Coba kalau kita angkat udangnya Gede banget nih Tuh lagi nih Saudaranya nih gue angkat Gede banget guys Terus juga Bumbunya enak Kita coba makan aja langsung ya Kita pilih yang paling gendet aja gimana Ayo Dagingnya tebel banget Coba ya Enak banget Tekstur dagingnya Aduh kenyal banget Gue bingung nih Enak banget guys Terus udah gitu Kayak Bumbunya manis Terus pake wijen Jadi kayak seger Tapi manis in the meantime gitu Terus udah gitu Dagingnya sama sekali gak pelit Gede-gede buat dagingnya Nih 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 Tuh Tuh Dagingnya gede banget cowe Barbecue-nya kuat banget Oke Guys abis ini Gue masih nunggu ikan kerapu gue Sama seafood boiled gue Jadi jangan kemana-mana Karena gue bakal review menu-menu lainnya Tapi overall untuk makannya ini sih Untuk makanan pembuka Gue kasih skor 8 out of 10 Sebenernya enak Cuman gue penasaran sama Ikan kerapu sama seafood boilednya Jangan kemana-mana Tetap di Katanya Enak